Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Lalu bagaimana dampak dari diberlakukannya kembali PSBB terhadap tempat wisata bahari di Kepulauan Seribu Jakarta? Rekan A. Andwi Puan Toro akan melaporkannya untuk Anda dari Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Pengelola wisata di Kepulauan Seribu, tepat di Pulau Tidung, akhirnya menutup diri. Tidak lain tidak bukan, hanyalah untuk menekan penyebaran COVID-19 yang belakangan terus berkembang di Bukata Jakarta. Menikmati pantai dengan pasir putih di wilayah DKI Jakarta bisa Anda wujudkan jika berwisata ke Kepulauan Seribu. Apalagi jika Anda singgah di Pulau Tidung. Berada di pulau ini belum lengkap jika belum bermain permainan air. Namun sayangnya selama diberlakukan kembali PSBB, Pulau Tidung kini menyetop wisatawan. Nanti kalau memang harus kita tutup, ya kita tutup. Seperti sama dengan kita bekerja. Sekarang harus WFH, ya kan? Kita akan WFH semuanya. Mungkin ada yang tertentu, yang bisa mungkin nanti piket ya di kantor-kantor. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, polisi dan TNI dilibatkan untuk sosialisasi dan pembagian masker gratis bagi nelayan dan warga yang ada di laut maupun di pulau. Memang harus kita biasakan dari sekarang untuk warga khususnya Kepulauan Seribu ini untuk membiasakan menggunakan masker. Ini penting untuk menekan dari penyebaran pandemi COVID ini. Dengan berlakunya kembali PSBB, aktivitas masyarakat di sejumlah fasilitas umum dibatasi. Protokol kesehatan diperketat. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan peningkatan kasus COVID-19 di Ibu Kota. Dari Pulau Tidung, Pulauan Seribu, Jakarta, Haan Dwi Puantoro, INews melaporkan.